Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita akan melakukan pengujian kualitas CPO dengan parameter PV. Yang pertama itu ada alat, kita pakai alat pipet ukur 25 mili, terus ini ada spatula, ada pengadu kaca, pro pipet, pipet tetes, terus ada kaca aloji, dan ada air mirror, ini ada buret dan statif. Untuk bahannya, kita ada indikator kanji atau indikator amilum, disini ada K2CR2O7, terus disini ada NA2S2O3 0,1 normal, dan disini ada larutan KI 10%. Untuk yang pertama, yaitu kita melakukan standardisasi larutan NA2S2O3 1 normal. Langkah pertama, kita menimbang K2CR2O7-nya sebanyak 0,2, kemudian dimasukkan ke dalam air mirror. Kemudian ditambahkan dengan larutan, ditambahkan dengan aquades, sebanyak 25 mili. Kemudian diaduk. Kemudian diaduk. Setelah itu ditambahkan dengan larutan KI 10% sebanyak 5 mili. Kemudian didiamkan di tempat gelap selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit. Kemudian larutan dititerasi dengan larutan NA2S2O3 1 normal. Kemudian setelah warnanya hijau, ditambahkan dengan indikator KI, indikator amilum, maaf, sebanyak 3 tetes. Kemudian dititirasi lagi sampai dia berwarna biru. Seperti ini. Kemudian dibaca skala pada buret. Ih, mas kayak gini. Nggak kelihatan tuh. Oke. Untuk yang kedua, yaitu pengujian PV. Yang pertama itu kita timbang 5 gram CPO. Kemudian ditambahkan dengan 30 mili larutan klorofom asam aset dibanding klorofom 3 banding 2. Selamat menikmati. kemudian diaduk dulu, setelah itu ditambahkan dengan narutan KI jenuh sebanyak 0,5 setelah ditambahkan dengan narutan KI jenuh, kemudian diaduk selama 1 menit, kurang lebih 1 menit setelah itu ditambahkan dengan 30 ml aquades selamat menikmati kemudian diaduk lagi setelah diaduk, kemudian ditambahkan dengan indikator amilum sebanyak 3 tetes diaduk lagi, kemudian kita titrasi dengan narutan NA2S2O3, satu normal setelah sudah berubah warna, titrasi dihentikan, kemudian dibaca setelah pada buretnya oke selesai untuk parameter selanjutnya adalah iodine value atau IV, langkah pertama yaitu menimbang sebanyak 0,2 gram CPO ke dalam Erlemayer, kemudian ditambahkan larutan asam asetat 10 ml dan larutan chloroform 10 ml, kemudian digojok hingga homogen selanjutnya setelah larutan homogen selanjutnya setelah larutan homogen ditambahkan 25 ml larutan wijes dan digojok kembali hingga homogen kemudian disimpan di tempat yang gelap dan tertutup selama 60 menit setelah satu jam kemudian larutan ditambahkan menggunakan KI 10% sebanyak 5 ml setelah itu larutan ditambahkan 100 ml akuades selanjutnya larutan dititrasi menggunakan Natrium Tiosulfat hingga berubah warna menjadi kuning selanjutnya setelah denganJJJ Senhor setelah setelah Terima kasih telah menonton Setelah terjadi perubahan warna menjadi kuning Kemudian ditambahkan indikator kanji Kemudian dititrasi kembali Hingga larutan menjadi putih keruh Kemudian dibaca skala pada buret Sekian pengujian kualitas CPO dengan parameter Peroxide value dan iodine value Wassalamualaikum Wr. Wb